Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 Kota Sukabumi menggelar pengecekan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa di enam desa yang ada di empat kecamatan di sebelas TPS di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Menurut Kepala Kepolisian Research Sukabumi Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Setiawan Wipowo, mengatakan Polres Sukabumi Kota bersama jejaran Kodim 0607 pihaknya menggelar pengecekan pelaksanaan pemilihan kepala desa guna memastikan keamanan dan kondusivitas jalannya Pilkades di enam desa di sebelas TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dijelaskannya pihaknya menghimbau kepada para calon yang menang dan yang kalah harus bisa mendukung kondusivitas di wilayah hukumnya dan intinya titik demokrasi menuju kedewasaan. Alhamdulillah syukur ya pada hari ini ya hari Minggu tanggal 4 September 23 bahwa dari Kepolisian bersama dengan TNI bersama-sama mengecek ya terkait pelaksanaan Pilkades Selentak Kabupaten Sukabumi yang kebetulan di wilayah hukum Polres Sukabumi kita ada empat kecamatan ya enam desa, 11 TPS pada saat ini alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan aman, kondusivitas ya. Tadi dengan Pak Dadi bersama kita mengecek juga, kita juga memberikan support kepada petugas penguangan dari TNI maupun dari Polri dan juga dari RIMAS. Himbauannya untuk para calon Pak? Ya himbauannya intinya Pilkades ini adalah suatu wujud demokrasi ya untuk pendewasaan sehingga para calon diharapkan siap menang siap kalah dan mendukung untuk bagi yang menang dan juga yang menang untuk menghargai yang kalah untuk menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Sukabumi. Sementara itu untuk menjaga jalannya pelaksanaan Pilkades Selentak 2023, pihaknya menerjunkan sekitar 330 personil dari Polres dan Polsek serta didukung oleh 250 personil TNI dari Kodim 0607 Kota Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman melaporkan.